Intro Intro Bersus balingnya di ating hadapan anda Bersama saya Salsa Virazan Berikut berita selengkapnya Hujan beras yang menggulur kawasan Sinosari Kabupaten Malang Sejak Senin Malam hingga Selasa Dinihari Membuat pelengsengan dengan tinggi 10 meter Dan panjang 10 meter longsor Tak hanya pelengsengan Longsor juga menyeret bangunan Pos Keamanan Puman Bumi Mondoro Koraya Peserta korban yakni Satpam Berdama Rudy 70 tahun Larga Desa Watubede Ketua RW 15 Desa Watubede Pandu menyampaikan Bahwa peristiwa terjadi pasca hujan deras Korban yang sempat tertimbun Material longsor berhasil diselamatkan Oleh kapol Sek Sinosari Dengan kondisi luka-luka Dan telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat BBB Kabupaten Malang Menghimbau masyarakat Supaya lebih waspada Karena intensitas hujan Di wilayah Malang Raya yang cukup tinggi Dan disertai angin yang kencang Ya misalnya kita beralih ke berita lain Peringatan Hari Ibu Siswa berikade buku pulisi Berbagai macam cara dilakukan Untuk memperingati Hari Ibu Yang jatuh pada tanggal 22 Desember 2021 Selasa siang sejumlah siswa SD Ternama di Surabaya Timur Mengelar baca puisi untuk ibu Dan memberikan buku kumpulan puisi Karya siswa-siswi tersebut Kepada orang tuanya Aisyah tidak bisa menahan air matanya Saat membacakan puisi untuk ibu da tercinta Tak hanya itu Sang ibu da pun Turut meneteskan air matanya Saat puisi tersebut dibacakan Dalam puisinya Aisyah mengungkapkan Terima kasih pada sang ibu Yang telah merawatnya Setelah pembacaan puisi Ketiga siswa-siswi tersebut Memberikan buku literasi Kumpulan puisi karya siswa Pada orang tua mereka masing-masing Diharapkan dalam peringatan Hari Ibu ini Para siswa bisa mengungkapkan Keinginan dalam bentuk tulisan Yang dibacakan oleh masyarakat Dan orang tuanya sendiri Serta di sekolah Demikian informasi Probes News edisi hari ini Saya Salsa Birazan Beserta periwam bertugas Pamit undur diri Dari hadapan Anda Selamat siang Dan sampai jumpa Pemeriksa Pemeriksa Saat ini kita terhubung Dengan depan Pemeriksa Salsa Birazan Yang berada di posko Pengungsian Gunung Sumeru Silahkan Saya Salsa Bira Baik terima kasih Tasya Tepat pada jam 9 pagi tadi Gunung Sumeru Kembali mengeluarkan Buburan awan panas Dengan jarak peluncur 4,5 km Saat ini Kondisi pada posko Pernanggal sendiri Terpantau Kondusif Para pengungsi juga Masih dapat melakukan Aktivitas seperti biasanya Dan untuk anak-anak pun Juga telah menjalani Proses trauma hilih Dari pihak Basarnas Mengimbau para pengungsi Agar tetap selalu Laspada Dari data yang telah kami Dapatkan Bahwa tidak ada Getaran gempa yang terjadi Namun Sesekali Gunung Sumeru ini Meluarkan asap Atau abu vulkanik Dengan jumlah yang cukup besar Sehingga proses evakuasi Harus Diberhentikan Diduga penyebabnya Juga berkaitan Dengan cuaca Selama beberapa hari ini Memang Selalu turun hujan Baik di Wilayah Posko Pernanggal sendiri Ataupun Di proses evakuasi Dan untuk Wakil Presiden Ma'ruf Amin Yang akan berkunjung Ke rumah jang Juga harus Ditunda sementara Dikarenakan Pada Gunung Sumeru sendiri Kondisinya Sedang tidak aman Jadi untuk alasan Keamanan Dari Wakil Presiden Sendiri Dan tim yang Mendampingi Wakil Presiden Demikian informasi Yang dapat saya sampaikan Dari Lumajang Saya belajar melaporkan Kembali ke studio